Hai pindah lagi dong Oke pindah kesini Oke aktif ya kita kontrol dia mantap sobek 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 langsung bagus bagus langsung bangkrut ya Halo guys kembali lagi bersama saya Abdullah Sisti seputar teknoku kemarin kan kita sudah dan evo cindy ya cindy tompel dan kali ini kita akan coba untuk tes drive ya untuk evo cindy guys Oke untuk set pendahnya seperti ini dulu guys karena saya enggak tahu ya set pendahnya seperti apa kita pakaiin helm scarecrow ya kemudian kita pakai grid drop spesies jadi nanti double ya karena evo cindy ini udah punya grid drop ya pada saat turn dimulai ya di nanti bakalan double gas kemudian kita pakaiin dan bombing penput ya ini untuk mengantisipasi landmark-lanemark lawan dan kita pakai in black hole detainkan guys ini juga untuk ke meng-attack lawan ya guys tahu mengurangi defense-defense lawan guys Oke langsung saja kita main di map arena ya kita main di first karena itu 5m untuk ngejar event atau menyelesaikan misi guys Oke kita main di map arena ya karena sudah malam enggak ada cekl guys kita kasih kan oke biasanya di map arena ini pemainnya galak-galak ya atau kartunya galak-galak guys apalagi kalau ketemunya mamun ya Siti mensuri Oke lawannya evo ya Hai lawan kita evo sahur dia bawa pendahnya kayak gitu Aduh kita dapet gelaran pertama lagi guys ke grid vault kita dapat kita grid vault di sepuluh guys nah bolongin di sana nah langsung grid vault lagi guys setelah grid vault langsung grid vault ya kita grid vault lagi di sana Aduh sayangnya ini evo sahur ya jadi ada apa namanya guys bola-bola apinya ya jadi enggak bisa jalan lagi guys terpaksa deh eh 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 kopi kita ngegrot kopi-kopi dan sahur jalan kemana ke mana ke dia ke se-12 pindah di depan kita guys dia nggak bawa sker pro-an bro udah bawa tapi guys sker kroyang quadron oke jalan lagi dua keuntungan jalan kemana yuk jangan lama-lama review moments later malah otomatis nih auto enggak kedap lagi keliling pilih kota untuk dikunjungi ayo ke mana oke grid vault guys kitolnya aktif ya kita grid vault di sini bolongin di sana guys dan bayar oke kita lewatin dia double 12 dan jadi scarecrow oke enggak aktif kita ambil tujuh guys tujuhnya dapet kita pindah ke lemak kita kontrol ya kontrol jadu kita ambil double 2 grid vaultnya aktif lagi nggak ini bro kalau kayak gini ya oke sobek sobek angel ya menjual kota langsung nggak pakai kartu dia oke grid vaultnya aktif ya kita grid vault di di sebelahnya dan aduh enggak terkena kurung guys dia cuma terkena efek bitnya aja ya oke enggak di sobek guys lihat 12 kebelakang enggak punya marble jalan lagi ke belakang eh dia malah kelima guys oke kita grid follow the grid vault kolom ini disana guys bro ambilnya 22 udah itunya bebas sewa ya hey Bang Roping enggak bebas sewa kita coba sekali lagi guys lumayan ya kita tes sekali lagi guys kita main lagi di arena map kasihkan lagi yes oke oke lawan kita ada LCA dia pakai mamun atau kimun ya semangun oke kimon nya bawa pendahnya titanium kemudian grid drop ya ini extensive yang drawing deng kita dapat geliran kedua bagus ya bahwa sudim juga dan juga magnet yang copy drone ya oke dia double 10 guys yang penting kita nyala-nyala mulu ya untuk skillnya terutama ini karena kita giliran kedua grid drop yang turn pertamanya atau saat kita nanti mulai harus aktif nih guys untuk meng-attack si mamun ya karena si mamun itu punya banyak defense tuh macam tak betul jubu dani udah double-double ya defense-nya belum dari divine ininya juga guys anium ya Oke double 10 Oke pindah ke pulau terpencil double dua entah menang apa ya kalau untuk kartu-kartu baru itu selalu dapet giliran kedua guys atau diuntungkan lah Oke kita ambil yang dikali dua free drop nya aktif ya kita bolongin di sana guys Oke itu disananya ada memangnya enggak sih kok nggak kelihatan ada ya kita ambil double 12 berarti guys copy dia nyala disitu ya Oke kita pindah kesana bolongin di sana free drop lagi disini yes Oke nggak aktif ya kita ambil double 12 bagus pindah lagi dong Oke pindah kesini oke aktif ya kita kontrol dia mantap sobek 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 langsung bagus maknyus langsung bangkrut akhirnya si kimun kimun suri mati juga guys lawan si sin ditompel ya karena ini diuntungkan ya kartu baru jadi dikasih giliran kedua guys mantep ya untuk menghandle si kimun guys karena ada buffnya juga ini masih ada buffnya jadi untuk attacknya double double guys Oke guys mungkin cukup sekian dulu guys untuk ke video kali ini video tes draft dari evocin di si tompel kartunya cukup bagus ya untuk melawan si kimun dengan syarat kita giliran kedua guys Oke jangan lupa like kalau suka dislike aja kalau nggak suka jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semua ya guys sampai ketemu lagi see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh